Oke selanjutnya kita review untuk headlamp Black Diamond Headlampnya seperti ini Ini kartusnya Ini kemarin belinya sekitar Rp.600.000 sih Di Bukalapak Teman-teman bisa cari aja Black Diamond Sport 200 lumen Nah untuk headlampnya seperti ini Ini headlampnya Lintar Terus kita pakai baterai Ini baterai Enelop Ini Teman-teman pakai baterai ini karena Kalau saya pribadi ya Kalau untuk headlamp pakai baterai A3 itu Kalau bisa stok sebanyak-banyaknya lah Karena ya kita tahu sih cahaya Kalau di gunung penting banget Buat kegiatan-kegiatan di camp Atau pas perjalanan puncak Atau turun Nah Terus kalau untuk saya kan pakai Paterai Enelop itu ngecasnya pakai ini Netcore Nanti review yang Indinya gampang ya Oke ini Disimpan dulu aja Terus kita lanjut ke headlampnya Nah ini headlampnya Ini lampu merah Ini pengaturan cahayanya Ditekan aja Dia akan nyesuaikan sendiri cahayanya Terus kalau ditekan dua kali Dia akan jadi emergensi Ini untuk lampu merahnya ya Yang lampu warna merahnya Nah kalau untuk lampu warna putih Ditekan lama-lama Nanti jadi warna putih Terus tekan lagi Untuk ngeredupin Terang Terang Redup Terang Nih Untuk cahaya yang paling terang ini Itu pakai lampu utama Sama lampu tengah Lampu yang satunya ini Jadi dua lampu nyala Kalau kita pakai Kalau untuk yang lampu utama Bisa redup Nih Ini bisa redup Tapi kalau untuk yang lampu Kedua ini Yang ini Dia gak bisa redup Jadi dia cuman Nyala untuk Tambah lampu Jadi dua lampu Terus kalau untuk baterainya Dia pakai Bukanya disini ya Nih Tempat buka baterainya Itu disini Tempat baterainya Seperti ini A3 Jadi ada tiga baterai A3 Jadi kalau teman-teman Mau naik gunung Saranku Bawa baterai sembilan lah Minimal Jadi tiga kali ganti Lebih bagus pakai Kayak tadi Enelo Jadi bisa ngecas Jangan dibuang Disimpan lagi Nanti ngecas Terus kelebihan dari Headlem ini itu Kenapa Harga enam ratus Saya bilang Sepadan Karena ya ini Ada Indikator lampunya Ini Indikator lampunya Yang kecil ini Itu indikator lampu Jadi dia kalau warna merah Itu baterainya sudah mau habis Kalau warna hijau Dia masih baru Baterai baru atau masih penuh Terus Kenyamanan lainnya Dari Headlem ini Yaitu talinya Ini talinya enak banget Empuk Talinya empuk banget Terus Memang gak bikin sakit kepala Terus nyaman di kulit kepala juga Dan yang lebih penting kan Kalau Headlem itu pengaruh ke mata Jadi cahaya Jadi cahayanya 200 lumen ini memang pas untuk di mata kita Jadi harga sepadan lah Dengan kenyamanan indikasi dari Headlem ini Talinya juga beda Memang bedalah karetnya Dari segi karet pun sudah beda Dari segi karetnya juga sudah beda Terus Selanjutnya Fiturnya Nah Yang saya bikin penasaran itu ini IPX8 Kalau saya tahu dari HP sih Itu anti air Cuman gak tahu ya Ini Headlemnya anti air atau gimana Karena disini tulisannya lebih dari 1 meter 30 Nah itu aku gak paham nih artinya Cuman ya Kalau tulisan di bawah terpuluh Kalau teman-teman mau nyoba Silahkan dicoba Kalau saya Kondisional aja Kalau mungkin hujan atau apa Baru nanti saya coba ya Kalau enggak Jangan Harganya mahal Nih Dua Back diamond Terus untuk di dalamnya itu ada ini Ini buku panduan penggunanya Terus Ada ini Buku panduan Kalau yang tadi Panduan untuk Nyalain lampunya Tekan-tekannya Kalau ini panduan Keseluruhan Pakai bahasa Banyak banget Tapi gak ada bahasa Indonesia Sebesar ini gak ada bahasa Indonesia Nah Terus Setelah itu di dalam sini Ini kita dapat 3 baterai Satu Dua Tiga Jadi ada 3 baterai Nanti dikasih Dari distributornya itu 3 baterai A3 Jadi langsung bisa dicoba Terus yang ini Terus yang ini Terus yang ini Yang mungkin Untuk sementara itu aja sih Dan ada satu lagi nih Ini Ini sertifikat IPX8 nya Ini pasti anti air lah Kemungkinan Masa malah-malah gak anti air Jadi Jadi Ini fitur-fiturnya Untuk headlampnya ini Ini Pencetannya Ini ada Indikator disini Dan yang paling penting itu ini Indikator lampu disini Indikator Indikator yang ini Ini paling penting Karena kita bisa tahu Mana baterai yang rusak Atau Headlampnya yang rusak Jadi kita tahu Yang mana rusak Biasanya naik gunung Itu kendalanya disitu Pas nyoba Headlamp Kok gak nyala Ternyata Headlampnya yang rusak Atau baterainya yang gak Gak ada dayanya sama sekali Jadi ya Dari sini kita bisa tahu Headlampnya yang rusak Atau baterainya Mungkin itu aja sih Yang bisa direview Kalau untuk baterainya ini Baterainya envelope ini Saya pakai Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 baterai Itu saya charge terus Jadi sebelum naik Saya charge full semua Nanti Paling gak Kepakai 6 Paling maksimal 6 3 tuh jaga-jaga Jadi 9 tuh Untuk 3 yang terakhir Itu jaga-jaga Biasanya karena Penggunaan di cam sih Yang boros Kalau untuk charge-annya Pakai ini aja Netcore ini cepat banget Bisa ngecharge 4 baterai Buat yang suka nge-fab Juga bisa ngecharge Baterai pack juga Semua baterai bisa di charge Dengan ini Compatible Semua baterai Nah Ini ya Pakai netcore ini Ini paling nyaman Kalau buat saya Buat ngecharge-ngecharge baterai Mungkin itu aja Hasil review dari Headlamp Baterai Dan Chaser-nya Oke Terima kasih telah-nya